Terkenal kalem, Bobi Nasution emosi saat lakukan sidak seorang lurah di kantor lurah Sidorame Timur, Jumat tanggal 23 April 2021. Kemarahan menantu Presiden Jokowi ini tak terbendung saat lurah Sidorame Timur, Hermanto mengaku menerima uang dari masyarakat. Bahkan Bobi Nasution selaku wali kota Medan ini juga tak segan memecat Hermanto lantaran terbukti melakukan pungli. Percakapan antara Bobi Nasution dan lurah Hermanto saat inspeksi sidak dilakukan perekam kamera. Bobi Nasution dengan tegas menegur dan membuat murah Hermanto mengaku bahwa meminta pungutan pungli kepada masyarakat. Melansir Kompas.com, kronologi sidak awalnya Bobi Nasution membuka pertanyaan seputar pungutan liar pungli ke Hermanto. Bobi Nasution yang mendapatkan laporan warga soal pungli yang dilakukan oleh jajarannya. Masyarakat sudah susah, kok dimintai uang lagi, pak. Bahaya lo ini, saya tidak suka kalau begini caranya, kata Bobi kepada sang lurah. Jumat tanggal 23 April 2021. Lalu Hermanto membantah. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih.